Loh, saya akan lebih sampaikan, saya itu lebih mementingkan persahabatan dari pada sebuah jabatan. Contoh, ketika saya ditawari jadi wakil menteri PUPR aja tak tolak. Nanti pasti Pak Pur akan sakit hati dinilai, ternyata Rudy Barter menjadikan Mas Gibran Teguh jadi wali kota dan wakil wali kota. Aku tansam soya lorok, mas Gibran datang sendiri menegaskan. Sifat asli terbongkar, pengakuan mengejutkan FX Rudy yang pernah ditawari Gibran untuk jadi wakil menteri PUPR, singkirkan Ahmad Purnomo dapat upah jabatan? Pijik sekali Mas Wali. Kemarin kantor DPC PDI perjuangan di Solo didatangi oleh pihak kepolisian. Dan setelah ini rame dan viral dibicarakan oleh banyak orang, bahkan FX Rudy mengatakan bahwa ini bagian dari intervensi atau intimidasi dan sebagainya, itu kemudian muncul klarifikasi. Jalan politik masih panjang, karirnya bisa cemerlang. Tapi karena nekat bermain api, masa depan Gibran berubah jadi tidak jelas. Statusnya sebagai cawapres lewat jalur ekspres dari Paman akan terus diingat sepanjang masa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir GPNN.com, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadir Diatmo pernah mendapatkan tawaran jabatan sebagai wakil menteri PUPR. Seusai Gibran, terpilih menjadi wali kota Surakarta. Pria yang akar bisapa FX Rudy itu mengaku, ditawari Presiden Jokowi jabatan wakil menteri PUPR. Tawaran itu datang langsung dari Gibran, Sekretaris Negara Sesnek Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun FX Rudy dengan alasan persahabatannya dengan Ahmad Purnomo, waktu itu menolaknya. Waktu itu Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Kota Solo telah sepakat mengusulkan Ahmad Purnomo menjadi wali kota Solo. Kata Rudy pada Kamis 9 November, Saya itu lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Contoh ketika saya ditawari jadi wamen PUPR, saya tolak. Karena saya lebih mementingkan persahabatan saya dengan Pak Pur ya, Ahmad Purnomo. Daripada sebuah jabatan, saya menjadi wakil menteri. Semua berawal ketika Pilkada Solo 2020. Kala itu, Rudy mengajukan Ahmad Purnomo, Teguh Prakosa. Namun, urung terjadi. Karena di PP PDIP memiliki Gibran, Teguh Prakosa. Gibran kemudian menang Pilkada dan Rudy mengaku mendapat tawaran jabatan sebelum Gibran Teguh dilantik. Gibran sendiri yang datang ke loji gandrung untuk menyampaikan tawaran tersebut. Ia berkata, Mas Gibran datang sendiri menegaskan mau tidak dilantik menjadi wamen. Saya jawab, Buatan Mas Kulot tak Bali dati tukang las mawon. Tidak Mas, saya pulang dan jadi tukang las saja. Karena saya lebih penting persahabatan dengan Pak Pur agar tidak putus. Daripada saya menerima jabatan sebagai wakil menteri. Nanti pasti Pak Pur akan sakit hati. Ternyata, Rudy Barter menjadikan Gibran Teguh menjadi wali kota dan wakil wali kota. Aku lah ya soyoloro toh. Saya kan bisa semakin sakit hati. Kata FX Rudy. Selain Gibran, Rudy menyebutkan bahwa tawaran itu datang juga dari Pramono Anung dan Pak Sesnek. Semua menawari wakil menteri PUPR, saya tetap menolak karena saya lebih mementingkan persahabatan daripada jabatan. Sejauh ini memang banyak rumor-rumor yang beredar. Rudy bakal dijadikan pejabat negara seperti Mensos, Menpora atau yang lain. Dia berkata, Semua dirumorkan tetapi tetap saya sampaikan lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Karena jabatan itu hanya sementara tapi kalau persahabatan itu selamanya. Kata FX Rudy. Hadah, terbongkar sudah sifat aslinya. Ternyata demen berkuasa juga ya. Ya paslah kalau begitu disandingkan dengan Javres yang doyan banget sama kekuasaan. Coba, jika ayahnya bukan presiden, mana berani dia berbuat seperti itu? Banyak pengamat yang menyarankan kala itu agar presiden Jokowi mengerem dulu ambisi sang putra. Sehingga bisa kasih nasihat seperti ini misalnya. Wahai Gibran anakku, kamu mau ikut pilkada di Solo silahkan saja. Tapi tolong kalau bapak sudah selesai ya. Tapi yang justru terjadi Jokowi membiarkan saja dengan alasan tak pernah melarang kemauan anak. Dan Gibran juga sangat tahu. Menunggu bapaknya selesai menjadi presiden. Sudah kehilangan privilege. Dan para elit PDIP tak lagi sungkan padanya. Gibran juga menyadari berkat karisma bapaknya lah. Dia jadi memperoleh karpet merah untuk menuju loji gandrong. Dan kini baru dua setengah tahun menjadi wali kota Surakarta. Eh dia sudah bermimpi menjadi wakil presiden. Dengan tata cara yang Munafik bin Menjela Menjle. Terlepas dari suksesnya dia membangun Surakarta. Tapi caranya yang ingin meloncat dari wali kota langsung jadi wakil presiden. Sungguh memuakan. Salah-salah Gibran malah bisa jatuh geblak. Alias terkapar dengan sendirinya. Munafik dan Menjela Menjle itu satu kantor. Dan Gibran melakukannya dengan sadar. Ketika ditawari Prabowo untuk jadi jawab pres. Awalnya tidak mau. Alasannya mau tegak lurus pada PDIP yang membesarkan. Di samping belum cukup umur juga belum banyak pengalaman. Bahkan politisi senior PDIP Pandana Baban menyebutnya sebagai anak ingusan yang umbeli sentrap sentruk. Ingus keluar masuk hidung. Menjijikan. Prabowo salah perhitungan. Dengan menggandeng Gibran dikiranya elektabilitasnya bakal melejit setinggi langit. Survei carta politika menyebut. Berdasarkan survei 13-17 Oktober. Elektabilitas Prabowo justru unggul dibandingkan jar secara head-to-head dengan selisih 9,8. 49,4 persen. Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen. Berdasarkan survei periode 26-31 Oktober. Usai Gibran diumumkan sebagai jawab presnya. Tapi, nasi telah jadi bubur. Meski Gibran cacat hukum sebagai jawab pres, KPU tak bisa membatalkan atau menggugurkan gara-gara keputusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Semoga rakyat pemilih mendengar saran ketua MKMK, Jimli Asidik. Jawab pres-jawab pres yang bermasalah itu jangan sampai dipilih di bilik TPS nanti. Jadi, bagaimana menurut Anda? Produk-produk dan teknologi Israel Indonesia kan sekarang menggunakan beberapa teknologi yang lisensinya dari Israel. Apakah kita juga akan bersolidaritas dengan gerakan itu juga Pak untuk mendukung gerakan pemerdekaan di Palestina? Kan pertolongan kita sudah jelas. Presiden sudah ngomong. Perjuan kita ya, hanya kita juga akan memikirkan kepentingan dan kebutuhan kita. Artinya kerencana membuka boycott juga Pak ya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bahaya, hubungan Prabowo dan Israel terbongkar. Jangan sampai jadi presiden. Dalam artikel The Jerusalem Post ini, juga dituliskan pernyataan yang kurang lebih seperti ini. Prabowo Subianto bertemu dengan penasihat keamanan nasional Eyal Hilata pada sebuah konfrensi di Mahama di bulan November lain. Itai Takner pada acara yang sama. Setelah foto pertemuan tersebut muncul di media, pihak Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pihak Israel masih terus berusaha adanya normalisasi diplomatik dengan Indonesia. Manuver dilakukan melalui investasi bisnis hingga intelijen. Menurut laporan The Jerusalem Post, Jumat 14 Januari 2022, pendekatan yang dilakukan Israel tidak secara langsung, melainkan lewat proksi di sektor bisnis. Menhan Prabowo Subianto disebut-sebut, didekati oleh pihak Israel. Pertama, ada Samuel Friedman, yang pernah menjadi penasihat Menteri Pertanian Israel, Yer Samir. Ia aktif di sektor penelitian agrikultur di Indonesia. Melalui sektor tersebut, ia mengenal Prabowo. Selanjutnya, ada nama Joy Al-Laham. Ia adalah teman dari Friedman, serta seorang pebisnis dari Indonesia dan Timur Tengah. Ia memakai pengaruhnya untuk mempertemukan antara asisten pribadi Prabowo, yaitu politisi Partai Gerindra, Sudaryono, dengan agen intelijen Israel di Budapest pada Mei 2021. Dari situlah diskusi level tinggi Indonesia-Israel terjadi. Pemerintah Amerika Serikat dibawa Presiden Joe Biden ikut mendorong normalisasi. Sebelumnya, November 2021, Prabowo bertemu dengan penasihat keamanan nasional Eyal Hulata pada sebuah konferensi di Manama. Dalam acara yang sama, Prabowo juga tertangkap kamera saat berbicara dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itei Tagnar. Setelah foto itu diterbitkan EFP, Prabowo mengeluarkan pernyataan bahwa tidak dilarang baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel ketika itu untuk kepentingan nasional. Nama Menko Luhut Bin Sarpanjaitan, turut disebut di artikel The Jerusalem Post. Joy Al-Laham dilaporkan pernah donasi semprotan anti-COVID-19, Tafiks, kepada Indonesia. Tafiks adalah produk buatan Israel. Al-Laham memulai manuver diplomatik antara Indonesia-Israel pada 2021. Sebelumnya, Menko Luhut juga pernah bertemu dengan Adam Bohler, CEO International Development Finance Corporation, IDFC. Adam Bohler merupakan orang dekat Jared Kastner, menantu mantan Presiden Donald Trump. Jared dikenal gigih memperjuangkan kepentingan normalisasi diplomatik Israel. Menko Luhut bertemu Jared di Gedung Putih ketika menemui Trump di November 2020. Bohler juga hadir di sana. Pada Desember 2020, The Times of Israel mengutip omongan Adam Bohler bahwa Indonesia memang menjadi salah satu sasaran diplomatik untuk Israel. Kini pemerintahan Joe Biden juga optimistis bahwa upaya normalisasi Israel-Indonesia akan membuahkan hasil. Setelah foto pertemuan tersebut muncul di media, pihak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Nah sekarang bagaimana tanggapan kalian setelah tahu isi dari pemberitaan media Israel ini? Apa pendapat kalian tentang Eang Wowo? Pastinya kita semua tahu kalau Eang harusnya menjelaskan sikap dia yang sebenarnya soal masalah Israel dan Palestina. Apakah kalau dia ternyata bisa menjadi Presiden Kelak? Apakah Indonesia benar-benar bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Apakah kita bakal punya kedutaan besar di Israel? Waktu ditanya para wartawan soal apakah ia sebagai menhan bakal ikut memboykot produk-produk Israel? Ini mengingat militer kita menggunakan beberapa produk berlisensi Israel. Prabowo tampak menghindar dan memberikan jawaban yang tegas. Ia mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi kalau perjuangan Indonesia sudah jelas. Tapi Prabowo kemudian ngeles dan bilang kalau kita tetap harus memikirkan kepentingan dan kebutuhan Indonesia. Pertanyaan pentingnya apakah benar manuver Prabowo ini benar adanya? Apakah jelinan kerjasama antara Prabowo dengan Israel akan segera ditindak lanjuti? Apakah mungkin ada hubungannya dengan kontestasi politik Prabowo? Dan apakah manuver Prabowo ini atas sepengetahuan dan persetujuan dari Presiden Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!